Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube May Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih Yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Hari ini saya mau membuat kue jojorong khas Banten Mau tau gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya Pertama saya buat dulu wadah atau takir kue jojorong ini Siapkan secukupnya daun pisang, ini udah saya potong sama semua ukurannya Jemur daun pisangnya sebentar atau bisa juga dipanggang untuk melayukan Agar daun pisangnya tidak terlalu kaku Selanjutnya ambil 2 lembar daun pisangnya Gunakan bagian hijau atau bagian yang terangnya di bagian luar Lipat kedua sisi daun pisangnya ke bagian tengah Kemudian lipat lagi ke arah berlawanan atau arah luarnya seperti ini Nah ini langsung kita staples, bisa juga menggunakan lidi Bagian yang ini kita tekan ke luar perlahan-lahan, jangan sampai robek Untuk sisi satunya sama juga, lipat kedua sisinya ke bagian tengah Lipat kembali ke arah berlawanan Lalu staples Rapikan bagian dalamnya dan tekan-tekan ke bawah Hasilnya seperti ini Saya coba buat satu lagi Ini dia hasilnya Kalau sudah selesai dibentuk semua daunnya disisihkan dulu Untuk adonan kuih jorong ini saya gunakan 50 gram tepung beras Masukkan tepung berasnya ke dalam wadah yang lebih besar Tambahkan 1 sendok teh tepung tapioca 1,4 sendok teh garam Lanjut masukkan santan kekentalan sedang Masukkan santannya sebanyak 250 ml Saya masukkan secara bertahap agar lebih mudah mencampurnya Aduk rata hingga tepungnya larut dan tidak ada yang menggumpal Kalau tepungnya udah larut semua seperti ini Masukkan lagi sisa santannya Ini masukkan sebanyak 250 ml aja Aduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya siapkan 150 gram gula aren Iris halus gula arennya Setelah gula arennya selesai diiris halus Masukkan gula arennya ke dalam takir yang udah kita buat tadi Ini saya masukkan kurang lebih sebanyak 1 sendok makan Biar tambah manis Saya tambahkan sedikit gula pasir juga Selanjutnya masukkan takir berisi gula ke dalam panci kukusan Ini air kukusannya udah saya didikan sebelumnya Lanjut isi adonan kue jorong yang udah dibuat tadi ke dalam takir Sebelum dituang adonannya wajib diaduk terlebih dahulu Agar gak ada tepung yang mengendap di dasar adonan Isi adonannya sebanyak 3 per 4 bagian aja Kukus adonannya selama 20 menit Tutup kukusannya dilapisi kain Sambil menunggu kuenya dikukus Kita buat lapisan atasnya Siapkan panci Masukkan 1 sendok makan tepung beras Tambahkan sejumput garam Tambahkan 200 ml santan kekentalan sedang Aduk rata hingga tepungnya larut semua Lanjut masak adonannya hingga mendidih dan mengental Setelah adonannya mendidih dan mengental Matikan api kompornya Kita kembali cek adonan yang dikukus tadi Setelah dikukus selama 20 menit Adonannya ini udah matang Keluarkan dari dalam kukusan Langsung tuang lapisan atasnya ke dalam takir Tuang lapisan atas sehingga takirnya terisi penuh Nah ini dia kuih jorongnya yang udah jadi Kelihatan ini lapisan bawah Atau gulanya lumer Saya mau cobain Bismillahirrohmanirrohim Kue jorongnya ini enak banget Rasanya gurih Dipadukan dengan manisnya gula aren di bagian bawah Ini enak banget Kue jorong ini benar-benar lembut banget Gula dan lapisan atasnya juga lumer Ini beneran enak banget Lebih enak dinikmati saat masih hangat-hangat Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah